Saudara-saudara, kita akan bersama-sama melihat melanjutkan seri characteristics of AIREK Pada kota pertama, ada gak ada yang masih ingat? Apa? Kita committed pada apa? Nah, loh Ulang lagi deh ya Saya ulang lagi nih Apa, saudara? Ada yang? Reform, and then? Reform Catholicism Jadi, we are the real Catholic Reform Catholicism Mindset kita adalah committed pada doktrin-doktrin yang kita percaya sebagai Biblical Jadi, reform bukan sekadar aliran gereja atau denominasi Tapi worldview, theology Pada saat yang sama kita juga committed pada unity Pada kesatuan gereja Nah, saudara ingat prinsip dari Rupertus Maldanius Kita harus bersatu dalam hal-hal yang esensial No compromise Dalam hal-hal yang esensial Ya, basic doctrine Tapi dalam hal-hal yang non-esensial Berikan kebebasan Ya, perbedaan itu tidak apa-apa bisa ditoleransi Kalau Hal itu non-esensial Tapi yang terakhir Dalam segala hal Charity Artinya Love Dalam segala hal Ekspresikan kasih itu Kasih yang tulus Satu dengan yang lain Even kepada Muslim Kepada Buddhis Kita harus ekspresi love In all things charity Memang, saudara, problemnya adalah Ya, ini Bisa jadi diskusi panjang Yang esensial itu yang mana Ya, yang non-esensial itu yang mana Nah, kita sebagai gereja report Kita punya standard Ya, saudara kembali Kepada Apa, standar kita Yaitu Three Forms of Unity Belgic Confession Heidelberg Catechism Sama Canons of Door Lalu kita juga punya standard Dari Westminster Westminster Standard Ya, Westminster Confession of Faith Ada 39 artikel 39 chapters And then Larger Catechism And then shorter Catechism Sudah bisa cek Di website kita Dokumen-dokumen Itu semua bisa Sudah akses Dalam bahasa Inggris Maupun dalam bahasa Indonesia Nah, hari ini Sudah sekalian Kita akan melihat Ciri lain Dari IREC Yaitu Christian Family Kita punya penekanan Pada Christian Family Keluarga Kristen IREC Melihat keluarga Sebagai wadah Sudah-sudah Keluarga Sebagai wadah Atau lebih tepatnya Sebagai inkubator Inkubator Iman Kristen Bagi anak-anak perjanjian Inkubator Itu apa sih Sudah-sudah Ya, saya berikan Gambaran ini Inkubator Kalau di Apa Kenakan pada manusia Terutama untuk baby Yang prematur Layarnya Oke Kalau dikenakan pada Ayam Jadi alat penetas Ya, sudah-sudah Inkubator Inkubator adalah Wadah Wadah dengan Temperatur Dengan Humidity Dengan lingkungan Environment Yang penunjang Support Life Penunjang Kehidupan Jadi Keluarga Seperti alat penetas In essence Ya, sebenarnya Inkubator Sebagai alat penetas Telur yang belum Waktunya menetas Ditaruh di Inkubator Untuk sekian lama Dengan temperatur Tertentu Dengan lingkungan Yang sungguh Menunjang Sehingga Telur itu Suatu saat Menetas Dan menjadi Anak ayam Nah, dalam hal ini Keluarga Menjadi Inkubator Sehingga Anak-anak Perjanjian Yang dimaksud Dengan anak-anak Perjanjian adalah Anak-anak Para Believers Anak-anak Orang Kristen Suatu hari Iman yang sudah Ditanam Di dalam hatinya Itu menetas Saudara-saudara Sehingga mereka Bisa memberikan Pengakuan Iman mereka Di hadapan Jemaat Di hadapan Tuhan Di hadapan Jemaat Nah, saudara Tekst yang akan Menjadi landasan Kotba ini Akan diambil Dari berbagai tempat Oke, sebelum Saya lanjutkan Mari kita berdoa Lebih dulu Bapak Di dalam surga Kami memohon Kiranya Engkau Menyertai Pemberitaan Firman Pada pagi ini Dengan kuasamu Memberikan Confiction Kalau ada dosa Yang Belum kami akui Memberikan Confidence Pada kebenaran Firman Yang Kami terima Untuk Kami hidupi Kami jalani Dengan tekun Dengan sungguh Sampai akhir Tuhan berkatilah Buka Mata rohani kami Beri kami Telinga seorang Murid yang Mau belajar Teguhkan Iman kami Tuhan Di dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa Amin Sebagai sermon Outline Mari saudara Lihat dua Saja Dua poin Penting Pada minggu ini Yaitu Pertama Saya akan Membahas The seeds Of faith Yang tadi ya Di introduction Saya singgung Benih iman Yang kedua Kita akan Melihat Biblical Concept Of family Ya Oke Mulai dengan The seeds Of faith Cukup banyak Gereja Bahkan Gereja-gereja Reform Tidak jelas Tidak punya Konsep Keluarga Yang jelas Nah Lebih hasil ya Saya tanya pada saudara Anak-anak saudara Yang sudah dibaptis Tapi belum Sidi Sudah dibaptis Tapi belum Sidi Itu Orang reason Atau bukan Nah Ini Orang Reform Semua Ya Orang baptis Akan bilang Bukan Orang baptis Akan bilang Bukan Bukan hanya Orang baptis Bahkan John Gerstner Mungkin tidak Banyak dari Sudara kenal Dia adalah Seorang Reform Presbyterian Dia adalah Kalau sudara Tahu R.C. Sproul Dia adalah Mentornya R.C. Sproul Conan Conan John Gerstner Tidak Mau Mengajarkan Anak-anaknya Mengucapkan Doa Bapak kami Tidak Mau Diajarkan Kenapa Karena Menurut dia Menurut dia Mereka Belum bisa Bukan Belum bisa Mengucapkannya Ya sedara Mengartikulasikannya Tetapi Belum bisa Memanggil Allah Dengan Integrity Sebagai Bapak kami Belum bisa Itu pikirannya John Gerstner Belum bisa Dengan Integrity Memanggil Allah Bapak kami Karena Di dalam Bapak kami Kan Bapak kami Yang disuruh Jadi Sedara-sedara Mereka Anak-anak John Gerstner Masih orang luar Bukan orang Dalam Belum bisa Memanggil Allah Sebagai Bapak Saya kira Sedara-sedara Ada yang Salah Disini Ada yang Salah Saya pernah Bahas Kira-kira Saya Sudah lupa Kapan Mungkin Belum lama 1-2 tahun Belakangan Sudah lama Juga Sia Sedara Baptisan Anak Adalah Adoption Ceremony Sedara Kita Membaptis Anak-anak Kita Menterima Baptisan Anak Dan Kita Lakukan Itu Sebagai Adoption Ceremony Upacara Adopsi Gitu ya Jadi Dilakukan Secara Publik Secara Publik Di dalam Jemaah Gedang Ibadah Si anak Dibawa Masuk Kedalam Kerajaan Allah Si anak Menjadi Bagian Keluarga Allah Saya berhenti Sebentar Disini Coba Pikirkan Anak Saudara Ya Masih Nangis Dibawa Kedalam Gereja Lalu Dibaptis Dibawa Masuk Kedalam Kerajaan Allah Diadopsi Oleh Tuhan Menjadi Anak Tuhan Inisiatifnya Dari Siapa Siapa Dari Allah Inisiatifnya Dari Allah Datangnya Dari Allah Allah Yang mengambil Inisiatif Untuk Mengadopsi Anak Kita Bukan Kita Orang Banyak Saudara Kita Hanya Menaati Saudara Kira Gereja Bukan Gereja Hanya Melaksanakan Tapi Allah Sendiri Ini Istimewa Sekali Sayang Kalau Saudara Enggak Mengerti Ini Allah Sendiri Berinisiatif God Says You Are My Child Whom I Love Coba Saudara Bikirkan Jadi Saudara Anak Kita Memang Suatu Hari Nanti Dia Harapkan Dapat Berespon Pada Allah Dengan Iman Tapi Sebelum Mereka Dapat Berespon Allah Sudah Inisiatif Dulu Offering His Grace Kepada Anak Orang Orang Percaya Nah Mungkin Saudara Bertanya Apakah Baptisan Otomatis Menyelamatkan Anak Kita Jawabnya Tidak Jelas Jelas Tidak Karena Anak Kita Masih Harus Menerima Baptisan Itu Anak Kita Harus Menerima Baptisan Adalah Tanda Sain Yang Anak Kita Harus Ingat Selalu Ingat Anak Kita Harus Lihat Anak Kita Harus Peluk Dengan Iman Sampai Mereka Mati Kalau Tidak Maka Baptisan Menjadi Kutuk Bukan Berkat Selalu Begitu Saudara Melihat Di dalam Alkitab Covenant Inisiatif Dari Tuhan Tuhan Memanggil Abraham Yang Mengikat Perjanjian Tetapi Ada Syarat You Mesti Taat Pada Terms And Condition Di Dalam Covenant Itu Kalau Enggak Berkat Yang Tuhan Sediakan Itu Malah Terjadi Malah Menjadi Kutuk Buat Abraham Kita Sempat Membahas Di dalam Babel Study Bahwa Kemurtatan Adalah Satu dosa Yang Tidak Akan Yang Memanggil Kemurtatan Adalah Dosa Yang Mematikan Tadinya Sudah Ada Di dalam Covenant Di dalam Keluarga Allah Ya Tapi Dia Murtad Lagi Berarti Dia Tidak Menahati Dalam Kondisi Di dalam Pejanjian Berkat Berubah Menjadi Kutuk That's Clear Nah Sekarang Kenapa Baptisan Karena Di dalam Dalatia Pasal 3 Ayat 27 Kita Dibaptis Kedalam Into Christ Kedalam Kristus Kedalam Kristus Berarti Kedalam Tubuhnya Right He is the head We are the body Kedalam Gerejanya Sebenarnya Jangan Meluluk Berpikir Gereja Institusi Institusi Structure Organisasi Betul Gereja Adalah Institusi Structure Dan Punya Organisasi Tetapi Lebih penting Dari itu Makna Rohani Dari Gereja Sebagai The body Of Christ Ada Relasi Yang Intimate Dan Organic Antara The head And the body Ketika Sudara Menjadi Bagian Di dalam Gereja Sudara Menjadi Tubuh Kristus Bagian Dari Tubuh Kristus Punya Fungsi Punya Peran Setiap Sudara Nah Baktisan Membawa Kita Masuk Kedalam Kristus Dengan Kita Lain Sedara Baptisan Mewakili Kristus Pada siapa Iman kita Harus bersadar Maka dari itu Sudara Menolak Baptisan Sama Dengan Menolak Kristus Nah Bagaimana Hal ini Dapat Dijelaskan Bagaimana Seorang Anak Yang belum Ngerti Apa Apa Pak Abis Cuma Mintanya Susu Saja Nangis Saja Sepanjang Malam Bagaimana Mungkin Bisa Beriman John Kelvin Mengembangkan Konsep Seed Of Faith Benih Iman Yang Ditaruh Dalam Hati Anak Sedini Mungkin Seearly Mungkin Dan dia Menemukan Konsep Tersebut Di Dalam Alkitab Sudara Bisa Membaca Salah Satunya Yaitu Masmur Pasal 22 Ayat 10 Masmur 22 Ayat 9 Dalam Bahasa Inggris Yet You Are He Who Took Me From The Womb Kamu Yang Mengambil Aku Dari Kandungan You Ya Tuhan Yang Mengambil Aku Dari Kandungan You Make Me Trust You At My Mother's Dress Engkau Yang Membuat Aku Percaya Padamu Sejak Aku Menyusu Pada Dada Ibu Masih Menyusu Sudara Masih Merem Happy Sekalinya Yang Keliatannya Tenang Lagi Dimunur Air Masih Seperti Ini Kok Bisa Trust Kok Bisa Trusting Nah Di dalam Masmur 71 Ayat 5 Engkaulah Harapanku Kepercayaanku Sejak Masa Muda Dan Di dalam Ibrani Itu Dipakai Kata Nar Yang Early Life Very Early Aku Menaruh Percaya Padamu At My Early Life Dan Juga Interesting Kalau Sedara Pikirkan Yohanes Membaktis Sedara Ketika Dia Bertemu Dengan Berhadapan Dengan Yesus Yang Juga Di Dalam Kandungan Ya Namanya Yang ketemu Dengan Maria Apa yang terjadi Sedara Ingat Gak Jeritanya Yohanes Membaktis Lompat Dia Sedara Di Dalam Kandungan Alkitab Bilang Dia Lompat Di Dalam Kandungan Itu Limp Of Joy Kok Bisa Suka Cita Nah Saya Tahu Ini Tidak Umum Ini Pasti Sesuatu Yang Miraculous Yang Ajait But But Alkitab 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 Katakan Bahwa Ada Suatu Gerakan Rohani Di Dalam Yohanes Membaktis Balaupun Dia Masih Di Dalam Perut Nah Sebenarnya Percaya Enggak Akan Hal Itu Bahwa Anak Kecil Pun Bisa Berespon Walaupun Responnya Akan Berbeda Dengan Dibandingkan Dengan Orang Dewasa Jadi Oleh Anugerah Allah Dan Karya Robudus Benih Iman The Seat Of Faith Dapat Ditaburi Pada Anak Anak Sehingga Muncullah Kecondongan Hati Disposisi Ya Sudah Sudah Sekalipun Mereka Masih Kecil Mereka Terlalu Muda Untuk Memakai Iman Mereka Untuk Menyatakan Iman Mereka Exercise Iman Mereka Tetapi Allah Telah Menanam Itu Allah Bisa Menanam Benih Itu Dan Pada Waktunya Benih Itu Akan Tunggu Dan Berbuah Atau Kalau Pakai Ilustrasi Ayam Tadi Telur Menetas Dalam Arti Tersebut Sudah 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 Maka Anak Anak Yang Sudah Dibaptis Boleh Dianggap Dan Diperlakukan Sebagai Believers Treat Them As Believers Sudah Sudah Dalam Sejarah Gereja Ada Masa 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 Ketika Gereja Begitu Menekankan Pengalaman Conversion Conversion Pertobatan Bukan Repentance Tapi Conversion Dari gelap Menjadi terang Conversion Artinya Begitu Non Christian Menjadi Christian Gereja Begitu Menekankan Pengalaman Conversion Sehingga Agak Mengabaikan Atau Tidak Memberi Tekanan Semestinya Pada Konsep Covenant Pada Christian Family Yang saya Maksud Adalah Masa-masa Kebangunan Rohani Abad ke-18 Abad ke-19 Kalau hari ini Oleh Gereja Gereja Injili Gereja Gereja Injili Sudara Maksud saya Expected Responses Seperti Angkat Tangan Menangis Maju Kedepan Ada Alter Call Siapa Mau percaya Kuali Maju Kedepan Kau Sudah Diselamatkan Hari Ini Juga Ucapkan Sinus Prayer Dan Seterusnya Saya tidak Agensi Hal itu Tapi Kalau kebangbelasan Sudara Sudara Kita menjadi Timpang Kita tidak Seimbang Di dalam Teologi Di dalam Praktik Hidup kita Yang bergerja Sudara Tekanan Yang berlebihan Pada Pengalaman Conversion Yang membuat Orang Selalu Bertanya Begini Bagaimana Saya tahu Bahwa Saya Sudah Selamat Menurut Sudara Bagaimana Apa Jawabnya Bagaimana Sudara Tahu Sudara Sudah Selamat Jawabnya Apa Oh Pengalaman Conversion Kapan Sudah Sudah Ditanya Kapan Kapan Mengalami Conversion Kapan Waduh Gara-gara Kepala Enggak Gatau Saya Nah Kamu Gatau Kan Jangan-jangan Kamu Belum Selamat Siapa Disini Yang Masih Ingat Kapan Sudara Bertomah Gara-gara Kepala Gitu Sudara Bertahun Tahun Ini Bertahun Tahun Saya Membimbing Muda-muda Kita Saya Ngobrol Dengan mereka Menasihati Mereka Memberikan Setelah Khususnya Khususnya Dalam Pastoral Interview Sebelum Sini Sudara Setelah Anak-anak Muda Kita Bagi yang Gwam Tahu Setelah Anak-anak Kita Menyelesaikan Heidelberg Catechism Selama 2 Tahun Kira-kira Mereka Akan Bertemu Dengan Saya For Another Three Sessions And Then The Last Session Will Be Pastoral Interview Saya Akan Memberikan Wawancara Pastoral Disitu Sedara Saya Bertanya Selalu Saya Tanya Ada Enggak Pengalaman Conversion Saya Selalu Tanya Itu Ada Enggak Kamu Ini Di Dalam Hidup Kamu Pengalaman Turning Point Ada Enggak Sedara Tahu Enggak Jawaban Mereka Apa Coba Ada Jawabannya Ada Saya Tidak Ingat Kalau Ada Dari Mereka Yang Pernah Menjawab Yes Ada Kalaupun Ada Satu That Was Not What I Men Gitu Ya My Conversion Wah Sedara Sedih Doh Waduh Sia Sia Nih Gue Bawa Anak Gue Ke Gereja Gitu Ya Sedara Mesti Tahu Dulu Kenapa Mereka Enggak Jawab Yes Karena Most Of Them Lahir Dan Besar Dalam Keluarga Kristen Dalam Gereja Kita Ada Dari Mereka Yang Menjadi Ragu Ya Saya Menemukan Ada Yang Menjadi Ragu Apakah Saya Orang Kristen Sungguhan Kenapa Karena Saya Gak Pernah Mengalami Conversion Saya Gak Pernah Mengalami Turning Point Saya Gak Pernah Lihat Hidup Saya Ada Bedanya Dibandingkan Saya Suka Dengar Kesaksian Orang Dari Jahat Hidupnya Gelap Sekali Lalu Menjadi Kristen Berubah Sekali Lalu Saya Bila So Kamu Pengen Ngalami Hidup Jahat Gelap Gitu Terus Dari Sampal Kalau Tuhan Bekerja Dilah Hidup Kamu Bertobat Kalau Gak Gimana Saya Mengerti Kesulitan Itu Saya Mengerti Tapi Saya Melihat Ada Yang Keliru Disini Tidak Benar Menurut Alkitab Tidak Benar Dalam Pengalaman Orang Kristen Sepanjang Jaman Allah Tidak Pernah Mengajarkan Kita Untuk Judge Menilai Menghakimi Keselamatan Kita Dengan Pengalaman Conversion Bukan Alkitab Tidak Percaya Tidak Mengajarkan Ada Pengalaman Conversion Itu Ada Tetapi Itu Bukan Standar Atau Ukuran Saudara Selamat Atau Tidak Kalau Saudara Baca Surat Yohanes Baca Nanti Di rumah Surat Yohanes Khususnya Surat Yang Pertama Yohanes Secara Spesifik Menjawab Pertanyaan Itu Saudara Tau Yohanes Menjawab Yohanes Tidak Menyebut Pengalaman Conversion Sama Sekali Bagaimana Before And After Hidup Kamu Tidak Tidak Ada Itu Sebaliknya Apa Yang Yohanes Katakan Yohanes Berbicara Tentang Teological Commitment Kamu Percaya Gak Pada Yesus Kristus Itu Yang Paling Penting What's Your Doctrine Kamu Percaya Gak Pada Kristus Yesus Sebagai Tuhan Dan Yerusalem Dia Berbicara Tentang Commitment Commitment Pada Gereja Commitment Pada Tubuh Kristus Kamu Commitment Kamu Serving Atau Tidak Dan Dia Berbicara Tentang Commitment Pada Hidup Kudus Pada Ketakatan Tiga Hal Saya Kira Banyak Orang Kristian Tidak Punya Pengalaman Becoming Kristian Menjadi Kristian Conversion Banyak Orang Menjadi Kristian Sejak Lahir Jadi Selamanya Kristian Lahir Kristian Selamanya Kristian Dan Pengalaman Itu Wajar And Expected Bahkan Expected Tidak Perlu Dianggap Aneh Alkitab Jelas Sekali Soal Ini Jelas Saya Ajak Sudara Melihat Prinsip Alkitab Tentang Keluarga Kristian Ya Ada Empat Hal Yang Saya Ingin Sudara Lihat Yang Pertama Adalah Allah Telah Menetapkan Keluarga Keluar Believing Parents Believing Family Sebagai Channel Sebagai Saluran Kasih Karunian Yang Menyelamatkan Menjadi Kristen Lewat Christian Family Itu Wajar Itu Biblical Funny Saya harus Menekankan Hal ini Karena Seharusnya Kita sudah Tahu Kita bisa Melihat Kasih Kalunian Anugrah Bekerja Di dalam Garis Keturunan Orang Orang Salih Di dalam Alkitab Sudara Buka Kejadian Pasal 5 Dari Adam Kepada Seth Kepada Heno Kepada Nuh Dan Anak John Start Menyebut Kejadian 12 Ayat 1 Sampai 3 Mari kita Lihat Sama-sama And Now The Lord Said Abram Go From Your Country Your Kindred Your Father's House To The Land That I Will Show You Pergi Tinggalkan Your Family And I Will Make Of You A Great Nation I Will Bless You And Make Your Great So That You Will Bless You I Will Bless Those Who Bless You Him Who Dish You Will Be Cursed And In You All The Families Of Sedara John Sab Dilan Ini Adalah The Most Unified Verses In The Bible Jadi Ayat Ayat Yang Paling Menyatukan Seluruh Hal Kita Tiga Ayat Ini Karena Ayat Ayat Ini Menyatakan Keseluruhan Maksud Allah Yang Kemudian Digenapi Step By Step Di Dalam Hal Kita Di Sana Kita Menemukan Untuk Pertama Kalinya Janji Allah Bahwa Lewat Abraham Seluruh Bangsa Di Bumi Akan Diberkati Lewat Abraham Maksudnya Apa Sedara Lewat Abraham Dan Keturunan Abraham Dan Anak Anak Dan Cucu Cucu Digenapi Lewat Siapa Sedara Membaca Alkitab Membaca History Ceritanya Bagaimana Lewat Isaac Lalu Lewat Yaakob Lalu Yusuf Lalu Yehuda Lalu Lahir Raja Daud Menjadi Raja Dia Lalu Ultimately Yesus Kristus Anak Daud Dan Semua Ini Kalau Saudara Ikuti Garis Garisnya Ini Lineage Ini Semua Ini Anggota Dari Garis Keturunan Yang Sama Tidak Tidak Semuanya Tetapi Ada Garis Dan Garis Keturunan Yang Sama Dan Oleh Janji Ini Keluarga Keluarga Di Dalamnya Ada Relasi Yang Akrab Saling Mengenal Saling Mengasihi Saling Menegur Menjadi Instrumen Anugerah Dan Keselamatan Dari Satu Generasi Ke Generasi Selanjutnya Contoh Contoh Dalam Alkitab Banyak Saudara Dalam Sepuluh Perintah Saudara Membaca Disitu Setelah Tuhan Memberikan Perintah Yang Ketiga Tuhan Seperti Berhenti Sebentar Dan Mengingatkan Aku Allah Yang Cemburu Aku Akan Membalas Kejahatan Ketidak Taatan Pada Keturunan Ketiga Dan Kempat Tuhan Akan Membalas Itu Tetapi Dilanjutkan Apa Kasih Karuni Aku My Mercy I Will Show Mercy Pada Ribuan Generation Jadi Kemurahan Tuhan Diberikan Kepada Ribuan Generation Mereka Yang Mengasihi Dan Menahati Perintah Perintah Di dalam Sejarah Saudara Membaca Sejarah Alkitab Pada Keluarga Samuel Ibunya Yang Begitu Tahan Mendoakan Terus Sampai Akhirnya Mendapat Anak Dan Anak Itu Diserahkan Kepada Tuhan Lalu Kita Menemukan Raja Daud Kita Menemukan Dari Daud Ada Raja Salun Di Dalam Masmur Ayat Tema Gereja Kita Masih Ingat Saya Sebetulnya Ingin Kita Membaca Dari Ayat Satu Sampai Tujuh Untuk Kesempatan Ini Ayat Empat Ini Kita Sampaikan Demikian Glorious Deeds Of The Lord Karya Tuhan Perkerjaan Tuhan Yang Glorious Keperkasaannya Keajaibannya Yang Telah Dia Lakukan Dan Di Dalam Nabi Nabi Saudara Sekalian Yesaya 59 Ayat 21 And As For Me This Is My Covenant With Them Dengan Mereka Says Lord My Spirit That Is Upon You And My Words That I Put In Your Mouth Shall Not Depart Out Of Your Mouth Lalu Dilanggutkan Out Of The Mouth Of Your Offspring Keturunan And Out Of The Mouth Of Your Children's That's The Lord Dari Sekarang Sampai Selamanya Di Dalam Wisdom Literature Yaitu Di Amsal Pasal 22 Ayat 6 Katakan Begini Saudara-saudara Didiklah Orang Muda Menurut Jalan Yang Patut Baginya Maka Pada Masa Tuanya Pun Ya Tidak Menyimpang Daripada Jalan Itu Orang Muda Di Include Di Dalam Ada Ekspektasi Orang Orang Muda Hidup Di Dalam Jalan Tuhan Dalam Perjanjian Baru Juga Tau Timotius Lois Ada Unica Ada Eunice Lois Eunice Timotius Di Mana-mana Di dalam Alkitab Dari Awal Hingga Akhir Keselamatan Dari Allah Datang Pada Orang Percaya Beliberi Dan Anak Anak Mereka Nah Itu Poin yang pertama Kita lihat Poin yang kedua Yang sebetulnya Sudah saya singgung Di poin yang pertama Yaitu Sekali lagi Sudah Didekankan Faithful Parental Nurture Of the faith Of the covenant Children As the accompanying Instrument Of its Fulfillment Jadi Tidak Hanya Janji Tetapi Juga Alat Atau Metode Untuk Mengenapi Janji Tersebut Sudah Ditetapkan Beginilah Jalannya Apa jalannya Sudah Faithful Parenting Faithful Parenting Mari baca Kejadian 1819 Ini janji Tuhan Kepada Abraham Lalu bagaimana Seharusnya Abraham Merespon For I have Chosen him That he may Command Dia harus Memerintahkan Anak-anaknya And his household After him To keep The way Of the Lord By doing Righteousness And justice So that The Lord May bring To Abraham What he has Promised Supaya Janji Tuhan Itu benar-benar Terjadi Dalam Hidup Abraham Abraham Harus Mengajarkan Itu Kepada Anak-anaknya Perintah-perintah Tuhan Harus Diajarkan Make sure Anak-anakmu Mengerti Dan juga Sudara Banyaknya Alkitab Setelah kita Diingatkan Janji Keselamatan Intergenerational Itu diulangan Pasal 6 Sudara-sudara Ulangan Pasal 6 Itu Berbicara Mengenai Ketetapan Peraturan Yang Tuhan Mau Kita Ajarkan Kepada Anak-anak Kita Supaya Seumur Hidupmu Kata Tuhan Engkau Dan Anak Cucumu Takut Akan Tuhan Itu tujuan Anak Dan Cucumu Takut Akan Tuhan Lalu Kemudian Kita Membaca Ayat Sangat Familiar Berbicara Orang Kristen Yaitu Shema Dengarlah Itu Diucapkan Tiga Kali Sehari Di keluarga Orang Ibrani Dengarlah Tuhan 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 Lalu Ayat 6 Dan 7 Yang Saya Mau Highlight Apa Yang Kuperintahkan Kepadamu Pada hari Ini Haruslah Engkau Perhatikan Haruslah Engkau Mengajarkannya Berulang Ulang 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 Kepada Anak-anakmu Dan Membicarakannya Apabila Engkau Tuduk Di rumah Engkau Sudah Berdalam Perjalanan Engkau Berbaring Dan Jadi Sedara Praktek Nurturing Iman Memupuk Iman Faithful Parenting Di dalam Keluarga Begitu Umum Di dalam Alkitab Yang Ditekankan Justru Discipleship Sedara-sedara Pemuritan Karena Anak-anak Believers Sudah Dianggap Disciples Makan Disciples Anak-anakmu Ya Bukan Unbelievers Yang Perlu Evangelism Mereka Bukan Orang-orang Yang Tidak Percaya Anak-anak Kita Itu Adalah Disciples Walau Saya Tidak Mengatakan Jangan Memberitakan Injil Sama Sekali Kepada Anak Kita Bukan Injil The Gospel Should Be The Center Of Our Family Life Of Course Injil Selalu Harus Diperdengarkan Harus Dikobahkan Pada Kita Tapi Evangelism Is Different Things Sudah Ya Sudah Evangelism Evangelism Orang Yang Belum Percaya Pada Tuhan Kalau Paradigma Sudah Selalu Anakku Belum Percaya Tuhan Anakku Belum Percaya Tuhan Tidak Maju Paju Sudah Sudah Disciple Dia Tugas Orang Tua Kristen Bukan Membawa Anak Masuk Christianity Tetapi Ajar Mereka Bagaimana Hidup Dan Mengasihi Sebagai Orang Kristen Ketika Anak Saya Disobey Lawan Mamanya Herding Siblings Cicinya Adeknya Atau Adeknya Kokonya Sampai At Some Point Saya Tanya Anak Saya Are You A Christian Tanya Lalu Dia Yes I Am Lalu Kenapa Kamu Berlaku Seperti Unbelievers Kenapa Saya Tanya Gitu Karena Saya Asum Believers Mestinya You Hidup Saya Hidup Sebagai Believers Anak Kecil Karena Dialogically Saya Percaya Anak Saya Ini Believers Saya Berbakti Kepada Tuhan Dan Mengasihi Sebagai Orang Kristi Oke Yang Tiga Sebagai The Children Of Believers Ini Sekali Lagi Mengulang Poilik Kedua In The Bible Are Members Of The Church And Are To Be Considered And Treated As Christian Kita Memang Tidak Tahu Hati Orang Kita Tidak Tahu Hati Anak Kita Kan Ya Dan Kita Sadar Bahwa Dalam Beberapa Kasus Anak Anak Perjanjian Tidak Bertahan Sampai Akhir Awalnya Baik Baik Tengah Baik Baik Akhirnya Kandas Ada yang Kayak Begitu Ada Tapi Bukan Hanya Anak Anak Perjanjian Anak Orang Yang Bertobat Di Tengah Jalan Hidup Mereka Convert Juga Begitu Tidak Semua Convert Atau Yang Mengira Sudah Convert Sudah Bertobat Bertahan Sampai Akhir Artinya Orang Orang Yang Di Baptis Dewasa Juga Semuanya Bertahan Sampai Akhir Bukan Hanya Anak Anak Oke Tapi Tetap Meskipun Begitu Kita Harus Sesuai Perintah Dalam Alkitab Treat Anak Anak Kita Sebagai Anak Anak Perjanjian Consider Mereka Sebagai Orang Krisen Dimana Mana Dalam Alkitab Anak Anak Beliver Selalu Berada Dalam Alkitab Ketika Bicara Tentang Umat Tuhan Bicara Tentang Gereja Baik Dalam Hukum Hukum Perjanjian Laman Maupun Surat Surat Paulus Anak Anak Belivers Selalu Ada Dan Dikutsertakan Maka Ibu Ibu Bapak Bapak Yang punya Anak Kecil Jangan Pena Ragu Bahwa Anak Masuk Kedalam Century Berbakti Dia punya Suara Gak Apa Normal Suara Anak Itu Dia Main Normal Kita Harus Menganggap Itu Normal Expected Karena Mereka Ada Part Of Us Mereka Ada Covenantal Nurture Provides The Largest Number Of Christians To The Church Jadi Ada Signifikasi Praktisnya Juga Christian Family Christian Parenting Covenantal Nurture Kita Memutuki Iman Pada Anak Anak Perjanjian Semua Yang Kita Lakukan Itu Membawa Orang Kristen Paling Banyak Ke Dalam Gereja Jadi Sudara Lewat Christian Parenting Ini Sebetulnya Gereja Growing Selalu Begitu Allah Berjanji Bahwa Ia Akan Menjadi Allah Bagi Kita Dan Bagi Anak Anak Kita Dengan Kata Lain Tuhan Memberi Keselamatan Lewat Jalan Ini Janji Itu Menjadi Sarana Utama Pertumbuhan Kerajaan Allah Di Dunia That's The Way Bukan Maksud Saya Melupakan Saudara Saudara Menjadi Kristian Lewat Pengincilan Saudara Saudara Yang Masuk Kristian Dari Luar Bukan Dari Keluarga Kristian Dari Luar Masuk Dalam Jadi Sepanjang Jamah Ada Begitu Banyak Orang Datang Kode Kristus Lewat Pengincilan Sejak Pentecostal Sejak Pentecostal Dunia Greco Romans Menjadi Kristian Lewat Pengincilan Memang Mulainya Begitu Harus Begitu Mulainya Dari Roh Hudus Mereka Menjadi Percaya Tapi What's Next Berjuta Juta Orang Kita Membaca Di dalam Report Telah Masuk Kedalam Kerajaan Alat Dengan Cara Tersebut Di Afrika Di Asia Amerika Selatan Di Timur Tengah Bahkan Di Eropa Dan Di Amerika Masih Ada Orang Percaya Lewat Pengincilan Nah Sudah Belum Lama Ini Saya Saya Enggak Ikuti Sampai Habis Tapi Saya Sempat Ikuti Bagian Awalnya Sudah Makin Pernah Dengar Nama David Klatt David Klatt Dia Missionary Dia Baru Menulis Buku Lalu Dia Launch Bukunya Waktu Itu Dia Membuka Buat Satu Event Semacam Seminar Di Dalam Seminar Itu Dia Bercerita Bagaimana Dia Juga Mengundang Orang Persaksi Bagaimana Di Timur Tengah Tuhan Melangga Timur Tengah Dengan Keselamatannya Dengan Pandurahnya Itu Lewat Mimpi Bahkan Lewat Personal Visit Nah Sudah Bilih Dornod Kita Kita Nggak Biasanya Denger Yang Begini Tapi Let me Tell you Sudah Saya Ceritakan Karena Injil Begitu Sulit Masuk Kesana You Nggak Bisa Ngomongin Gospel Terang-terangan Dalam Percakapan Apalagi Sudah Menyelundupkan Alkitab Itu Sangat Risky Sangat Sulit Sehingga Banyak Orang Orang Mengerti Firman Tuhan Nggak Mengenal Injil Sama Sekali Sudah Ada Satu Orang Yang Bersaksi Dia Mengatakan Begini Nggak Tau Ada Suatu Hari Ada Orang Ketok Tentu Malem-malem Ketok Tentu Sudah Oh Dia Buka Begitu Dia Lihat Orang Ini Yang Dia Notice Adalah Wajah Wajah Terang Dia Nggak Bisa Lihat Terlalu Terang Menderang Orang Berdiri Sendiri Wajah Terang Dia Nggak Bisa Lihat Nah Ini Nggak Tahu Apa Dia Mimpi Atau Dia Sadar Apa Nggak Tetapi Sudah Orang Ini Yang Mengetuk Pintu Yang Diterima Dia Beri Perintah Tuliskan Apa Yang Kukatakan Padamu Lalu Sudah Karena Dia Takut Wajah Terlalu Dia Ambil Kertas Dia Tulis Sudah Orang Ini Selalu Datang Katanya Mungkin Sebulan Sekali Saya Kurang Jelas Sebulan Sekali Katakan Dia Datang Ketok Pintu Lalu Tulis Sudah Nah Suatu hari Setelah Dia Tulis Semuanya Dia Masih Nggak Nggak Tahu Ini Siapa Sebetulnya Ketemu Dia Orang Yang Nggak Bisa Dia Lihat Terlalu Terang Gambaran Di Wahyu Sudah Tuhan Yesus Wajahnya Terang Sekali It Can Be Jesus Christ Can Angel Kita Nggak Tahu Tapi Dia Orang Ini Nggak Tahu Sama Sekali Lalu Dia Ketemu Seorang Missionary Yang Memang Melayani Di Timur Tengah Di Wilayah Itu Di Dimana Dia Hidup Dia Tanya Saya Mendengar Ini Lalu Saya Tulis Saya Tulis Perbatin Kata Perkata Saya Tulis Apa Yang Dia Katakan Ini Sampai Begini Tebel Lalu Missionary Sini Tanya Kasih Lihat Saya Kamu Tulis Apa Sudah Tahu Yang Dia Tulis Apa Injil Yohanes Dari Pasal Pertama Sampai Pasal Pertama Persis Perbatin Itu Yang Dia Tulis Lalu Orang Tanya Ini Siapa Yang Kasih Saya Jadi Perkataan Ini Baru Dijelaskan Di Injililah Orang Ini Dan Orang Ini Menjadi Percaya Nah Ini Salah Contoh Yang Yang Mungkin Spektakuler Yang Miraculous Saya Minta Sudah Consider Dan Coba Pikirkan Doakan It is Nothing Is Impossible Buat Tuhan Cerita Seperti Ini Tidak Uncommon Ya Di Timur Tengah Menurut Mission Frontiers Magazine Dari 600 Convert Dari 600 Yang Bertobat 25% Dapat Mimpi Mimpi Yang Membawa Mereka Pada Conversion Mereka Tidak Bertobat Lewat Mimpi Mereka Tidak Convert Mereka Seperti Mendapat Suatu Apa ya Suatu Inspirasi Untuk Bertanya Nah Ini Seperti Sida Sida Etiopia Sudara Yang Di tengah Jalan Dapat Surat Yesaya Sudara Ingat Ceritanya Di tengah Jalan Dia Nggak Tau Ini Apa Tapi Dia Sangat Tertarik Pengen Tau Apa Sampai Tuhan Kirim Secara Ajaib Filipus Kedih Lalu Injili Percaya Dibakti Nah I don't know Maybe Ini yang juga Terjadi Di timur Tengah Keep Praying Meskipun Begitu Sudara Tidak Berarti Kita Lepas Tangan Tuhan Punya Bagian Sendiri Kita Punya Tanggung Jawab Harus Kita Lakukan Dengan Seperti Nah Sudara Orang Orang Seperti Ini Tidak Datang Dari Keluarga Christian Mereka Bertobat Di Tengah Jalan Lewat Kesaksian Gereja Lewat Kesaksian Orang Orang Percaya Yang Ada Di Gereja Beberapa Dari Saudara Termasuk Saya Adalah Convert Dari Keluarga Tidak Percaya Orang Christian Pertama Dalam Keluarga Saya Dalam Mama Saya Lalu Kemudian Dua Kakak Saya Dibawa Ke Gereja Lalu Saya Belakangan Terakhir Baru Mama Saya Kalau Boleh Saya Tahu Siapa Dari Kita Disini Yang Datang Dari Keluarga Christian Dibesarkan Dalam Keluarga Christian Siapa Lumayan Tapi Berarti Majority Sebagai Conference Majority Sebagai Conference Banyak Dari Kita Tidak Dibesarkan Dalam Keluarga Christian Saudara Tidak Seperti Yohannes Pembaktis Saudara Tidak Seperti Timotis Saudara Mungkin Seperti Rasul Paulus Saudara Lebih Seperti Libya Atau Seperti Filidrian Jalen Penjaga Penjara Filipi Dalam Sejarah Gereja Ada Toko Seperti Justin Martin Dia Seorang Konfer Dia Tidak Punya Christian Background Ya Dia Jadi Toko Gereja Begitu Pula Tertulian Lalu Cyprian Dan North African Bishop Dan Lain Lain Happy Sedara Sedara Dengarkan Polikarpus Saya bisa sebutkan Lebih panjang dari ini Irenaeus Oregon Eusebius The Church Historian Athanasius Yang Pengakuan iman Yang Menjadi Athanasian Creed Yang kita Pegang Kita subscribe Chrysostom Jerome Gregory Nasiansus Basil Augustine Gregory The Great And so on Semua Adalah Produk Keluarga Kristen Kebanyakan Toko Penting Dalam Sejarah Gereja Kebanyakan Great Evangelist Great Visionaries Great Theologians Preachers Pastors Hamba Tuhan Adalah Produk Keluarga Believers Think Of Evangelists Seperti John Wesley Sampai Pada Charles Spurgeon Sampai Pada Billy Graham Mereka Produk Keluarga Kristen Missionaries Seperti William Carey David Livingston Amy Carmichael Eric Little Jim Elliot Mereka Dari Keluarga Kristen Theologian Seperti Jonathan Edwards Charles Hodge Benjamin Warfield Herman Darling Gresson Machen Dietrich Bonhoeffer Dari Keluarga Kristen Pastor Minister Thomas Boston Panjang Nih Mereka Semua Berasal Dari Keluarga Kristen Tentu Ada Banyak Exception Tapi Tidak dapat dipungkiri Sudah Bahwa Tongkat Injil Telah Berpindah Dari Satu Tangan Ketangan Lain Selama 2000 Tahun Oleh Putra Putri Perjanjian Anak Perjanjian Nah Gereja Kita Selamat Selamat 18 Tahun Tumbuhnya Dari Mana Dari Penambahan Anak Anak Perjanjian Maka Bertambah Banyak Lahan Sudah Berencuk Sudah Sudah Cara Yang Biblik Sudah Sekalian Biblik That's Normal Expected Way Yang Masih Bisa Tentunya Yang Sudah 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 Paksa Immigrant Christian Ya Kita Dari Immigrant Christian Some Of Them Tidak Dari Christian Fund Berapa Banyak Di Gereja Kita Yang Converse Jauh Tidak Satupun Sebetulnya Mungkin Satu Mungkin Ada Satu Tapi Juga Tidak Dari Tidak Pertanyaannya Is it Bad Is it Bad Di Gereja Kita Sehat Saya Kira Sehat Saya Kira Tidak Harus Membuat Kita Merasa Tuhan Tidak Memberkati Sejauh Sudara Dan Saya Sadar Bahwa Keberadaan Kita Di Sini Adalah Untuk Menjadi Terang Dan Garam Dunia Nah Itu Sudara Sadar Tuhan Tuhan Bagi Kita Jadi Sudara Penambahan Angkota Dan Segala Itu Tuhan Betul-betul Adalah Pekerjaan Tuhan Kita Berespon Pada Pekerjaan Sudara Ketika Alkitab Mengajar Kita Bahwa Kita Harus Lahir Baru Dan Bahwa Ciptaan Baru Adalah Karjah Roh Kudus Ketika Alkitab Mengajar Kita Bahwa Kita Dikandung Dalam Dosa Dan Bahwa By nature Kita Tidak Dapat Dan Tidak Tunduk Padahal Dengan Jelas Kita Diajar Bahwa Keselamatan Adalah Anggara Semata Bukan Performance Kita Tapi Alkitab Juga Mengajar Kita Bahwa Allah Memberikan Gift Itu Karunia Keselamatan Itu Pada Anak Anak Kecil Benih Iman Itu Diberikan Oleh Tuhan Dan Roh Kudus Bekerja Di Dalam Hati Anak Anak Kita Yang Lahir Dan Dibesarkan Dalam Keluarga Kristen Orang Tua Kristen Yang Setia Pada Allah Dan Panggilannya Sebagai Disciples Setia Pada Panggilannya Sebagai Stewards Anak Anak Pendantian Akan Memproduksi Anak Anak Tuhan Yang Nanti Pada Bilirannya Akan Tumbuh Dan Produce Dan Menetaskan Anak Anak Tuhan Juga Dan Kita Akan Lihat Itu Dalam Gerija Kita 10 Sampai 20 Tahun Kedepan Paling Tidak Jadi Sabar Sabar Berharaplah Terus Percaya Kerjakan Bagianmu Dengan Setia Dan Rajin Kita Belum Lihat Banyak Sekarang Ini Tetapi Nanti Kita Harus Punya Long View Akan Hidup Gereja Nah Itulah Karakteristik Ayah Dan Kita Akan Terus Menjadi Gereja Yang Seperti Mengajarkan Dan Memberitakan Janji Allah Bahwa Ia Menjadi Allah Kita Menjadi Allah Anak Anak Kita Menjadi Allah Dari Anak Anak Dari Anak Kita Berjanji Untuk Terus Memperlengkapi Parents Untuk Mengerjakan Bagiannya Nercari Iman Bagi Anak Anak Gereja Kita Sedini Mungkin Memberikan Ministry Of Discipleship Bagi Anak Anak Kita Encouraging Mereka Didik Anak Anak Di Dalam Iman Reform Mulai Dari Sunday School Sampai Youth Group Sampai English Ministry And Beyond This This Our Church Mari Kita Setia Pada Panggilan Tuhan Mari Kita Berdoa Sampai